Kali ini kita akan mencoba untuk melukis ruas garis dengan ukuran panjang bentuk akar Katakanlah panjangnya nanti akar 2 Nah sekarang kita harus menentukan dulu satu itu ukurannya sebagaimana Katakan misalnya garis yang melalui AB ini Ruas garis AB ini dari A ke B ini panjangnya atau jarak A ke B itu adalah satu-satuan Jadi kita beresumsi dulu bahwa satu-satuannya adalah AB yang ini Bagaimana cara membuat yang panjangnya akar 2-satuan dengan dasar bahwa AB ini panjangnya satu-satuan Langkah pertama sebenarnya logikanya begini Kita gunakan saja Pitagoras Jika kita punya segitiga siku-siku kemudian ukuran kaki sudutnya Ukuran sisi siku-sikunya sama Katakanlah sama-sama satu-satuan Maka nanti menurut Pitagoras haruslah sisi milinya akar 2 Seperti itu caranya Maka langkah pertama yang dilakukan adalah Buat garis tiga lurus melalui B Garis yang tiga lurus dengan garis yang ada yang merah Kalian gunakan jangka Caranya sudah diberikan Kita anggap hasilnya sudah ada seperti ini Nanti hasilnya Tiga lurusnya begini Katakanlah garis yang hitam itu adalah garis yang tiga lurus dengan Garis merah di titik B Nah sekarang ukurkan AB panjangnya harus sama dengan ukuran Di garis hitam itu Dari B ke titik C katakan nanti titik C Itu harus sama ukurannya Caranya Buat lingkaran dengan pusat B Jadi jari B A Kita buat lingkaran seperti itu Pusatnya B Jadi jarinya B A Maka otomatis kita dapatkan titik C nya di sebelah sini Pastilah AB sama dengan BC Karena B adalah pusat lingkaran Dari sini Kita sudah dapatkan ruas garis AC Ini pasti panjangnya Akar dua Ini pasti menurut hukum Atau menurut dalil pita koras Jadi kita sudah dapatkan ukuran Akar dua Selanjutnya Bagaimana untuk mendapatkan yang ukuran akar tiga Untuk mendapatkan ukuran akar tiga Itu kita bisa gunakan cara yang sama Caranya sama Tinggal Kita ukurkan ini AC nya Supaya kita dapat ukuran AC ini di pusat B Sehingga nanti dapat satu titik Katakanlah D Yang ukurannya akar dua Gunakan lagi pita koras Nanti akan dapat Tiga Caranya seperti itu Terus menerus Kita lanjutkan Untuk membuat yang akar Berapanya Akar tiga nya Caranya Pertama Kita buat dulu yang ukuran akar duanya Supaya mudah Kita buat lingkaran dengan pusat A Jari-jari nya itu akar dua Seperti itu Kemudian Kita ukurkan kembali satu-satuan Ros garis yang tingkat lurus dengan garis merah Yang melalui A Caranya bagaimana Pertama buat dulu garis tingkat lurus melalui A Ketika lurus dengan si garis merah Seperti ini Kemudian Kita ukurkan satu-satuan Pada Garis yang kedua ini Kita buat dulu warnanya berbeda mungkin Supaya mudah Kita buat warnanya berbeda Misalnya dia garis Biru Katakan biru Kita buat Ukuran satu-satuan di garis biru Dari titik A Bagaimana caranya Seperti tadi Buat lingkaran Pusat A melalui B Ini pasti satu-satuan Sehingga kita dapatkan di sini titik D AD itu pasti ukurannya satu-satuan Sekarang perhatikan Ada tadi lupa Katakanlah di sini titik E Berarti kita sudah punya EA itu ukurannya akar dua AD itu ukurannya satu Satu kuadrat ditambah akar dua kuadrat Hasilnya tiga kuadrat Ini menurut Pitagoras Maka pastilah DE itu ukurannya Akar tiga Berarti kita memiliki ini akar tiga Dari sini kita sudah berhasil menggambar Kuas garis berukuran akar dua Yaitu ruas garis AC Dan kuas garis berukuran akar tiga Yaitu ruas garis DE Seperti itu Bisa diteruskan sampai bentuk-bentuk yang lainnya Sampai jumpa